Sesudah mendapat beasiswa, memang yang bersangkutan harus bertugas di daerah-daerah terpencil dan beliau sengaja memiliki Papua. Itu menunjukkan dedikasi beliau yang luar biasa di sana. Dan sebenarnya masa dinasnya sudah selesai pas yang kemarin. Jadi beliau dalam perjalanan pulang untuk bisa bekerja di tempat yang memang beliau inginkan. Jadi pas beasiswanya itu ikatan dinasnya selesai. Yang kedua, kami juga tadi sampaikan ke keluarga bahwa pemerintah Kemenkes akan bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan transparan, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi mengenai kasus ini. Membutuhkan waktu supaya tidak salah analisanya. Dan nanti saya akan memberikan kesempatan kepada kepolisian Indonesia. Karena mereka yang menjadi pemimpin dari penjelidikan ini dibantu oleh Kemenkes. Yang tiga, saya juga ingin sampaikan bahwa ini memberikan inspirasi bagi kita. Bahwa Dr. Mawar memberikan contoh bagaimana dia berdedikasi untuk melayani kesehatan masyarakat. Tapi perlu ditingkatkan keamanannya. Jadi nanti kembali dari sini saya akan ketemu juga dengan Pak Kapolri dan Pak Panglimala. Bagaimana yang kesehatan masyarakat itu tetap harus kita jalankan dengan adil dan merata. Dan harus disertai dengan jaminan keamanannya baik bagi tenaga-tenaga kesehatannya. Termasuk juga dokter-dokternya. Dan yang terakhir, tadi kami menyampaikan tali kasih, ruang luka kepada keluarga dan juga surat penghargaan langsung dari saya kepada keluarga atas dambang-baktinya Dr. Mawar. Terima kasih telah menonton!